oke kita hunting foto di hari minggu ini cuy pada belum bangun pasti ini malah ramai beraganya ibu jam berapa ini cuy gue diselikat lo yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh what is up and how is it going my fellow bikers selamat pagi dunia selamat pagi semua hari ini kontennya kita sun mori dan kebetulan besok adalah hari lebaran cuy langsung kita gas gun aja mungkin untuk tujuannya ke lembang kali ya loh mana kuncinya oh ini ada naik duluan ya kaget tiba tiba gak ada gas cuy hari ini udah mulai sepi ya jalanan cuy dan yang dagangnya udah mulai pada tutup gara-gara libur lebaran enak nih sun morinya nih sepi lewat mana ya lewat braga coba kita lewat braga apakah ada yang masih buka atau malah ramai nih braganya oh si ibu eh ibu teteh ih braga kosong melompong oh ini juga ada yang mau sun mori ya kan ada yang siap-siap sun mori nih berarti itu kaum-kaum yang tidak punya kampung halaman kayak gua wuhh ini sun morinya enak kali nih wuhh sepi ya kan dia sekarang padahal udah termasuknya siang sih kesiangan gua termasuknya nih jam 8 ya ini tuh lampu merah atau perempatan paling aneh ya soalnya perempatan segede gini tapi lampu merah untuk beloknya tuh gak ada jadi disatuin sama yang lurus jadi aneh kadang suka macet di tengah-tengah tuh gara-gara persinggungan ya yang tadi arah gua mau lurus tapi di arah berlawanan mau belok nah gitu dan tidak jarang juga terjadi kecelakaan disana ya leka-lantas ya memang kurang gitu trafficnya tuh disana dagu sepi kali dagu ini ya biasanya ini dipenuhi nih kanan-kiri itu sama yang apa namanya tikum-tikum buat sanmori itu babaru dagu nah tongkrongannya tongkrongan kami bukanlah tongkrongan pejundang ih vespanya lucu sudah lama gak sanmori ya cuy udah hampir sebulan lebih loh ini banyak top apa pak ini gak ada yang perlu di stop masih kosong pak kepagian ya bapak ini jalannya jelek ternyata cuy mau miring lagutnya buak kalau jatuh kan malu saya ya kalau misalkan ada request-requestan ya pengen bang tolong bikinin konten ini bang tolong bikinin konten itu tulis aja komen di bawah cuy pasti gua baca ya yang gua lo pasti gua baca itu dan pasti gua pertimbangkan apakah akan gua kabulkan atau mungkin next konten gitu cuy kalau misalkan kalian komen gak gua bales itu artinya jawaban kalian tuh sudah berada dalam video tersebut cuy gitu jadi gua gak mau ngulang-ngulangin lagi berarti kalian tidak menyimak gitu ya jadi yang gua balesin yang memang tidak berada dalam video dan paling request-requestan kalian kontennya mau apa aja sih nextnya ya supaya gua juga mendapat inspirasi dan kalian pun mendapat konten yang kalian inginkan cuy eh setiabudinya mah rame kali ini cuy rame nih segini mah pak cepet pak pak kosong loh pak aida bapak nih jangan bilang mau nyebrang pak bener kan mau nyebrang oke kita hunting foto di hari minggu ini cuy muternya dimana ya disana aja deh kita muter-muter dulu ya cuy ya habis itu kita kepuncut katanya disana ada temen gua yang minta dibangunin buat Sanmori ya karena percuma kalau gua nelfon gak akan kedenger sih bahkan alarm kapal aja gak akan kedenger sama dia tau gua gak ngerti ya terlata-lata temen gua tuh pasang alarm tapi percuma gitu alarmnya tuh gak gak buat bangun anjir ini mobil ngalangin juga cuy Mercedes ini ya mending foto-foto asik ada fotografer dua tiga ada tiga yang aku spotted ya iya lima ya yang spotted fotografernya oke anjir fotografer fotografer handal dui banyak disini ya cuy ya gila gak terhitung loh wah padang gak mudik ternyata ini ramai kali disini cuy gua kira bakal sepi gitu ya ih tapi rame kali ternyata ini kaum-kaum gua wahai kaum-kaum seperti gua yang tidak mudik mantap airoknya airoknya donkali bang apa tuh aku mah nah sekarang belok disini habis itu kita ke punculut terakhir ya terakhir ih mau masuk PFC malu gak ada temen cuy ih mau game-game semua lagi gak kena mental saya kalau ada temen mah hayu ini mah gak ada anjir punten 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 abis pada nyebrang uuuuuh uuuuuh wuuuuh narek tekeee iya iya gak usah comment ya emang kecepatan gua enggak bisa lebih dari 100 cuy motor ini bisa aja sih cuman gua lagi enggak pengen terlalu ngebut-ngebutan lagi ada juga bukan motor balap tuh ini motor adventure motor enduro woi disini masih rame bawah doang sepinya atas marame nah ini udah mulai mulus sadarannya mohon maaf nih kalau misalkan di video bergetar-getar karena bukan guanya yang tremor coi emang jalannya aja yang biadab ih ih Scooby nya mulus sekali itu kenapotnya pakai apa ya kayak enggak asing tapi kenapotnya cuy sekarang banyak ya kalau kenapot 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 motor lain yang standar gitu kenapot kenapot ori motor lain tapi dipakainya tuh di switch gitu ke motornya mereka tadi juga gua enggak tahu itu kenapot apa cuman masih adem sih tapi pernah lihat juga waktu itu vario ya vario 125 nggak salah itu kenapotnya pakai Satria F yang dulu cuy dan itu masih masuk wah kalau lewat kanan kayaknya macet sih wah macet kali nggak jadi ah emang diatasnya sih kagak di bawahnya tadi udah mulai penuh anjir eh ini kemana ya ini kemana ya oh kanan 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 maaf 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 ya ini kesini ya kan lebih jarang sih lewat jalan sini biasanya tadi lewat ke bawah tapi kalau hari minggu mah ada pasar pokoknya nanti nggak bisa gerak saya bapak Oh ini aja itu WR semua co Supermoto harus saling nyapa walaupun mau CR-nya mau KL-nya nggak peduli anjir yang penting Supermoto gua selalu sapa gua selalu sapa Supermoto merek apapun sih nggak cuman WR doang saya menghormati itu indah ini pada anjing juga nih pada belum bangun pasti ini gua bangunin nih Aduh masih nyala kau Astaghfirullahaladzim jam berapa ini cu bangun 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 udah bisa lihat gue agak sejam 12 cu bangun ayo ada ksanmori nan den ayo ini siapa itu baru bangun tidur si anjing Alhamdulillah ini lumayan ramai ya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 motor sama temen gue yang pakai Mario tuh cuy nah, kalau misalkan kalian yang pengen ikut ya ikut-ikut aja ya soalnya gak mandang motor karena kita kan ngobrol sama orang bukan sama motornya ini sanmori santai gitu bukan acara khusus VR tapi emang sanmori santai aja jadi kalau misalkan kalian mau ikut boleh banget the join tinggal DM aja kalau misalkan gue lagi sanmori tinggal DM aja nanti ketemuan dimana kita sanmori bareng cuy let's go let's go udah nyala aman aman kita langsung lanjut ke Wattest cuy Wattest 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 aduh kena genangan air Wattest tuh lembang ya bagi yang gak tau Wattest tuh lembang jadi deket tangkuban perahu ya lokasinya jadi di pinggiran tuh ada warung-warung gitu ya buat manis lah buat istirahat disana jadi kita lewat puncrut karena kalau lewat ledeng you know lah pasti ada apa di ledeng itu nanti menghindari sesuatu yang harus dihindari tau meren apa yang harus dihindari yang penting ya lampu dinyalain aja ya ini lampu udah nyala ini bagi kalian yang gak tau kalau misalkan lu kenapa sih pake lampu jauh terus bang ya gara-gara emang karakter led reflektornya seperti itu jadi kalau misalkan lampu deketnya itu mati lampu jauhnya itu nyala jadi jadi kayak tombol on off ini tuh kalau ini mati tuh itu mati posisinya kalau misalkan lampu jauhnya jadi nyala begitu cuy sebenernya emang kurang asik ya kalau lewat puncrut sini karena emang jalannya cuman naik turun-naik turun aja cuy jadi gak ada buat belok-beloknya gak ada belokan tajam aman-aman baik cuman ya jalannya agak emang agak rusak aja terus naik turunnya tuh banyak sekali menaiki gunung lewati lembah lah kalau lewat setiap budi kan buat anak cornering banget ya cuy ya sampai dibuat ada namanya cornering lembang gitu anjay karena emang sih jalannya tuh berlikuk-likuk ya banyak belokan sekali banyak belokan tajam dan enak banget sih emang kalau buat kalian yang suka miring-miring itu enak banget kalau lewat ledeng kalau lewat sini mah ya jangan sebenarnya gak ada gak ada belokannya maksudnya gak seenak setiap budi lah jadi ini mah kalau mau jalur cepat dan aman dari karena emang jalur alternatif juga bagi orang-orang yang main ke Bandung gitu yang pengen ke Lembang yang pengen ke Bandung nah ini biasanya di jalur alternatif mereka supaya menghindari macet di setiap budi harus hati-hati kalau waktu itu banyak bolongan-bolongannya tuh dalam-dalam kali ya tuh tuh kalau yang gak concern udah masuk tuh ke lubang lumayan loh dalam nih lubangnya cuy ngerusak velg ini pokoknya lumayan pada sudah menarik-menarik juga ya turunnya terjal gitu ntar naik lagi gini-gini aja sih jalannya emang emang harus hati-hati tuh banyak lubang yang tidak terduga yeay san mori terakhir di bulan ramadhan wah udah mulai rame cuy disini ya kan kita skip aja ntar kalau udah rada bagus ya jalannya cuy ya selamat menikmati sedikit terabasan ya cuy ya enak kan tapi mudah-mudahan velg gak bengkok dan ban tidak kempes tapi cuaca kok mundung gitu ya kehilangan dirinya dan temen gua lupa anjir yang pake vario cuy aduh kasian banget besok duluan-duluan gua tungguin dulu temen gua anjir lupa gua anjir udah pake vario malah hWA HER muscle menginjep mernih mana dia aha mohon maaf lahir dan batin ini dia orangnya jali nanti diambil dibawa ke jalannya juga zeg sam Ponj aku lagi cepet lho ngawatinnya kehilangan dirinya mampu nanana 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 eh, copyright gak sih kalau kita nyanyi kayak gitu? i don't know semoga tidak ayolah ayolah, nyintip-nyintip sikit ya kan? supaya bisa nyuzul betak betak anjay ya gua nemenin temen gua aja yang pake vario gua yang ngajak soalnya anjay, mau misalnya tau gak tau ngejawab tinggalin gitu aja oh lagi pada disini cuy aaah untungnya kosong kita jangan dan ngejir karena orang yang pake vario ayolah kita lupa anjay mana pake vario tapi orang gak tau lah, vario ayolah mangatah dia enak ngajak pakai jalan kayak gitu anjay Ehehe makanya tadi orang ingat anjay si Rija pake vario, tungguin dulu aja Terus padahal ngisi bensin cuy Lanjut lagi Aman lah insya Allah baterainya sampai wattles mah Udah ngedip ini Aduh Gue motor kotor sendiri anjir Kebagian debu-debu mereka dari Di belakang soalnya anjir Tapi kebagian debunya doang makanya paling kotor Ampret tau Aduh paling ngeri kalau belokan tuh Eh bisa ada yang mabal soalnya Kita udah hati-hati tiba-tiba ada yang Dari awan arah Seenaknya Buset dah Caps pake motor 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 ya kan Biar gak kena macet Alasan aja gak punya mobil Kalau hujan Caps pake motor yaudah Ripuh Bapak Aduh ini mobil kanan dia Ini motor tarikannya berat amat ya Gara-gara bannya gede anjir Itu paling gede sendiri Bannya cu 150 Belakang Makanya rada burut Tarikan namang Ini mah motor konten Bukan motor balap Apa itu balap? Dari jauh cuy sama si nandi Eh mulai dingin loh Mulai dingin kali nih Dingin sangat Eh 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 Awas pak Sayurnya kena pak nanti pak Jangan terlalu kanan pak Oh wider I udaranya dingin cuy kok hawa-hawanya kayak mau hujan oh mencurigakan kali ya awalnya cuy sama suasananya kalian Kalian pernah ngerasain gak sih Kalau misalkan angin-angin mau hujan tuh kayak gimana Kayak lebih dingin gitu kan Terus Feeling kalian tuh kayak bakal mau hujan aja gitu Nah ini sekarang yang gue rasain tuh kayak gitu cuy Pokoknya rada mencurigakan ini Saya tidak bawa jas hujan bapak Tolong ya Misalnya motor saya Tidak nyiprat sekali dah Tidak Wuh stofiro alazim Tiba-tiba nyebrang aja cuy Ngapain dia cuy Gak ada suara nyanyi kelapot Kenapotnya ori dia cuy Oh gerung-gerung juga gak ada suaranya Sengaja dia ganti Gak ada katanya mau mudik nanti Menghindari masalah di jalan cuy Ada dia kenapot racing mah FMF lagi kenapotnya bu Kalah anjir FMF aja udah berapa 8 juta, 9 juta anjir Emang gak mau show off aja orangnya Jadi pake kenapot ori Wuh, suasananya asri cuy Wuh, 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 wuh Wuh, telek kareksan bulan Mambang Emang di dia nama Masa lameng Gitu gak tau Lampang-lampang dah anjing Aku juga jiro Anjing Ayo Ayo Anjing Ayo Ayo MMMM